Oke, bertemu lagi di channel MRT1 Sekarang saya ingin memberikan sebuah tutorial Jadi, saya mempunyai RXTX atau Transmitter Receiver Tourney G9X Dengan modul DJT Jadi, saya sudah menggunakan FrySky DJT Kemudian untuk RX-nya, saya menggunakan FrySky P8FR2 Seperti ini Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membinding atau mempiring dari Transmitter ke Receiver ini Jadi, yang dibutuhkan pertama adalah Transmitter, yaitu Remote Control-nya Seperti ini Kemudian, Receiver-nya Kemudian, saya butuh juga baterai Baterai-nya ini untuk memberikan daya pada Receiver Tapi, tidak langsung ditancapkan seperti itu Saya menggunakan power modul dari NASA di sini Ini saya menggunakan power modul dari NASA Jadi, keluaran dari power modul ini adalah sebesar 5V saja Jadi, yang awalnya dari baterai 12V Jadi, akan berkurang menjadi 5V Oke Caranya adalah Pertama Pastikan Pastikan Switch berada pada posisi atas semua Pada up semua Kemudian, sebelum kita menyalahkan Kita tekan terlebih dahulu Tombol yang ada di belakang sini Jadi, pada Fresh Key Digit Anda Terlihat ada sebuah tombol warna putih di sini Nah, sebelum dihidupkan Kita tekan terlebih dahulu Kemudian, kita hidupkan Otomatis, ketika kita lepaskan LED warna merah akan berkedip secara cepat Oke Setelah itu, kita beranjak pada Receiver Jadi, saya berikan daya baterai terlebih dahulu Pada Receivernya Ingat, kita menggunakan hanya sebesar 5V saja Tidak boleh lebih Karena tegangan kerja di sini Di sini hanya 4,8V sampai 5,2V saja Jadi, caranya Kita juga butuh sebuah penekan Jadi, ini untuk menekan tombol di sebelah sini Jadi, bisa dilihat Di bagian sebelah LED ada Tombol FS S Jadi, kita tekan saja File Shift Kita tekan saja Seperti ini Kemudian, kita tancapkan daya di bagian port mana saja Oke, setelah kedip-kedip seperti ini Kita cabut saja Kemudian, kita cabut dayanya Oke, seperti itu Kemudian, kita offkan pada transmitter Oke, sudah Kemudian, kita bisa memberikan daya lagi pada Fry Sky-nya Pada Receiver-nya Saya hidupkan saja Apabila saya hidupkan kedua untuk transmitter-nya Lampu akan solid Akan solid merah Kemudian, saya Berikan daya untuk receiver-nya Nah, jika terhubung Maka lampu pada receiver akan berwarna hijau Akan berwarna hijau Apabila kita matikan Receiver akan merespon lagi LED akan berubah berwarna merah Kedip-kedip seperti ini Ini tandanya Proses file save akan berjalan Jadi, koneksi antara receiver dan transmitter Ini terputus Oke, sampai di situ Tutorial kita Untuk pertanyaan bisa Tanya pada kolom komentar Jadi, yang saya gunakan ini adalah V8FR Dengan Fry KDGT Seperti itu Oke, terima kasih